Hai Youtubers! Selama ini, berenang merupakan salah satu kegiatan cukup seru yang bisa dilakukan saat kita sedang bersantai. Namun, apa jadinya jika kita berenang di salah satu kolam renang paling berbahaya di dunia? Keseruan tersebut mungkin akan berbeda jika kita berenang di salah satu kolam renang paling berbahaya. Hal ini dikarenakan, kita akan merasa tertekan dan was-was oleh bahaya yang mengancam keselamatan. Meskipun begitu, kolam renang paling berbahaya di dunia bisa jadi tantangan tersendiri bagi sebagian orang yang merasa tertantang. Bahkan, mereka bisa mencoba kolam renang tersebut untuk meningkatkan adrenalin. Dan berikut daftar kolam renang paling berbahaya di dunia. Y-40 The Deep Joy Y-40 The Deep Joy adalah salah satu kolam renang yang ada di sebuah hotel di Italia dan diketahui merupakan kolam renang terdalam di dunia. Kolam satu ini mempunyai kedalaman 130 kaki dan ini setara dengan ketinggian bangunan 14 lantai dan merupakan kolam renang dalam ruangan terdalam di dunia yang menampung 4.300 meter kubik air di dalamnya. Kolam renang yang diberi nama Y-40 The Deep Joy ini berada di sebuah hotel Terme Millevini Padova, Italia. Diakui sebagai kolam renang terdalam di dunia karena Y-40 The Deep Joy mempunyai kedalaman 131 kaki atau 40 meter. Adanya Y-40 The Deep Joy di hotel tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang suka olahraga berenang dan menyelam. Kolam renang yang pada tahun 2014 lalu ini ditetapkan sebagai kolam renang terdalam di dunia ini memiliki berbagai jenis pilihan. Pilihan tersebut diantaranya adalah menyelam bebas, scuba diving, dan lain sebagainya. Wave Park Beberapa waktu yang lalu, sebuah kolam ombak terbesar berhasil dibuka di wilayah kota Sihyeong dekat dengan kota Incheon di wilayah Korea Selatan. Diketahui bahwa kolam ombak tersebut diberi nama Wave Park dan merupakan kolam ombak terbesar di Korea Selatan. Wave Park sendiri adalah sebuah taman air yang berdiri di atas lahan sebesar 166.000 meter persegi. Taman bermain air tersebut memiliki beragam aktivitas olahraga air yang dapat dinikmati pengunjung selain berselancar seperti kano dan scuba diving. Kolam ombak dengan panjang 220 meter dan lebar 240 meter ini bisa menghasilkan gelombang setinggi 2,4 meter. Gelombang itu selalu datang setiap 8 detik mirip dengan ombak asli yang ada di lautan. Selama pandemi COVID-19, pengelola hanya membuka wahana ombak buatan sementara waktu. Bagi pecinta olahraga air dan petualangan, kolam ombak Wave Park sangat cocok untuk dikunjungi karena menantang adrenalin. Namun, bagi yang mempunyai masalah kesehatan disarankan agar tidak bermain di kolam ombak tersebut. Pasalnya, ini merupakan salah satu kolam ombak paling berbahaya di dunia. Cage of Death Cage of Death adalah salah satu kolam renang paling berbahaya yang ada di dunia. Kolam renang yang berada di kota Darwin, Australia ini tidak seperti kolam renang lain pada umumnya. Di kolam ini, para pengunjung akan masuk ke dalam sebuah tabung silinder yang terbuat dari akrilik dan kemudian dimasukkan ke dalam sebuah kolam berisi buaya raksasa berukuran 6 meter. Meskipun keamanannya telah terjamin, tetapi pada tahun 2015 sempat terjadi masalah teknis yang membuat salah satu pengunjung terjebak dalam tabung bersama para buaya. Aktivitas sangkar kematian yang ada di kolam renang ini menawarkan perenang kesempatan untuk lebih dekat dengan buaya air asin. Selain itu, kolam renang ini juga memberi perenang kesempatan untuk menyaksikan kekuatan gigitan buaya di bawah pengawasan para pelatih profesional. Queen Jones Bed Queen Jones Bed merupakan kolam renang alami yang terbentuk selama jutaan tahun. Kolam renang ini terbentuk oleh lengkungan alami batuan alam dan memiliki air yang sangat jernih. Untuk bisa ke kolam ini, para pengunjung harus berjalan kaki cukup jauh karena kolam ini tidak dapat diakses dengan kendaraan apapun. Di kolam renang alami ini, para pengunjung bisa melompat ke dalam kolam dengan memanjat dinding tebing yang ada di sekelilingnya. Karena letaknya yang cukup jauh dan tidak ada pengawasan dari para penjaga kolam, maka para pengunjung perlu berhati-hati ketika berenang di kolam ini. Hal ini dikarenakan kolam tersebut sangat berbahaya dengan bebatuan di dalamnya yang bisa mengancam keselamatan para pengunjung yang berenang di sana. Treyarnon Treyarnon merupakan salah satu pantai terkenal yang ada di wilayah Cornwall, Inggris. Kolam yang berada di tepi laut ini merupakan kolam alami yang terbentuk dari cekungan karang dan terbentuk sudah sangat lama. Kolam renang unik ini secara alami berganti air dari ombak yang menerjang ke kolam tersebut. Untuk bisa berenang di kolam ini, para pengunjung harus memperhatikan posisi air laut. Jika air laut dalam keadaan pasang, maka kolam ini bisa jadi sangat berbahaya dan jika air laut sedang surut, para pengunjung baru bisa menikmati sensasi berenang di kolam alami tersebut. Di ujung dari tempat ini ada sebuah bukaan yang mengarah ke sebuah gua besar dan gua ini memanjang melalui seluruh tanjung dan muncul ke teluk yang berdekatan dengan Treyarnon. Namun, gua tersebut hanya dapat diakses saat air surut dan saat air pasang, gua ini juga menjadi sangat berbahaya. San Alfonso del Mar San Alfonso del Mar adalah sebuah resort pribadi di wilayah Algarobo, Chile yaitu sekitar 100 km dari wilayah barat kota Santiago. Resort ini memiliki salah satu kolam renang terbesar di dunia dan masuk ke dalam Guinness Book of World Records untuk kolam renang terbesar di dunia berdasarkan wilayah. Diketahui bahwa kolam ini memiliki panjang 1013 meter berisi sekitar 250 juta liter air laut dengan kedalaman maksimum 3,5 meter. Selain itu, kolam renang terluas satu ini juga dikatakan sangat berbahaya karena kolamnya sangat berdekatan dengan samudera pasifik. Para pengamat mengatakan bahwa hal yang paling berbahaya dari kolam ini adalah ketika ombak besar datang dari laut pasifik yang menyapu kolam dengan sangat keras. The Iceberg The Iceberg adalah sebuah kolam renang yang berada di sebuah hotel di wilayah Sydney, Australia. Kolam renang yang menghadap langsung ke arah dan menuju ombak laut ini memiliki suhu air yang sangat dingin. Diketahui bahwa kolam satu ini dikatakan sangat berbahaya karena ombak di sekitarnya dapat menyapu para pengunjung langsung ke lautan. Bagi para penyuka tantangan, maka kolam renang yang satu ini wajib dikunjungi karena di kolam renang ini, para penyuka tantangan bisa merasakan sensasi hantaman ombak langsung ke dalam kolam. Karena besarnya gelombang laut yang datang tidak bisa dipastikan, jadi para pengunjung harus tetap waspada jika bermain di kolam renang tersebut. Ghiola Ghiola adalah salah satu kolam renang alami yang sangat berbahaya dan terletak di pulau Tasos Yunani yang sekaligus menjadi salah satu kolam renang paling berbahaya di dunia. Kolam ini merupakan sebuah laguna berukuran kecil yang terletak di dekat sebuah desa bernama Astris. Kolam ini memiliki air berwarna biru jernih dan para pengunjung bisa mendengar serta melihat langsung deburan ombak yang menghantam terumbu karang di kolam ini. Menurut mitologi Yunani, Ghiola diciptakan oleh Zeus sebagai laguna untuk digunakan sebagai tempat mandistrinya, yaitu Aphrodite. Kolam batu alam yang indah di pantai selatan Tasos ini, kini menjadi salah satu tempat paling populer di pulau itu, karena pengalaman berenang di dalamnya dan kontras airnya yang memukau dengan landscape liar dan berbatu di sekitarnya. Dengan air yang lebih hangat dari laut di sampingnya dan warna yang terus berubah dari nuansa biru dan hijau, pengunjung datang ke sini untuk foto yang sempurna. Di balik keindahannya, kolam renang ini sangat berbahaya karena para pengunjung dapat tersapu ombak dan langsung menuju ke lautan. NEMO 33 NEMO 33 adalah sebuah fasilitas kolam renang air tawar dalam ruangan yang berada di wilayah Brussels, Belgia. Kolam renang ini memegang rekor sebagai kolam renang dalam ruangan terdalam di dunia. Diketahui bahwa kedalaman maksimum dari kolam ini adalah 34,5 meter dan berisi 2.500.000 liter mata air non-klorinasi dan dipertahankan pada suhu 30 derajat oleh pemanas matahari dan menampung beberapa gua bau air simulasi di 10 meter tingkat kedalaman. Karena suhu kolam yang hangat, penyelam dapat menyelam untuk waktu yang sangat lama. Kompleks ini dirancang oleh ahli selam Belgia, John Bernards sebagai instruksi penyelam serbaguna, rekreasi, dan fasilitas produksi film pada tahun 2004. Diketahui bahwa para perenang di kolam ini dan para pengunjung harus dalam kondisi sehat serta wajib memiliki sertifikat menyelam atau diawasi oleh para pelatih. Devil's Pool Devil's Pool atau juga disebut sebagai kolam renang iblis adalah sebuah kolam renang yang berada di perbatasan antara Zimbabwe dan Zambia. Kolam renang batu raksasa ini terbentuk secara alami dan berada tepat di tepi air terjun Victoria Hills. Kolam renang satu ini memang menawarkan sensasi menegangkan sekaligus panorama alam yang indah di atas ketinggian. Dari kolam tersebut, para perenang bisa menikmati deburan air terjun dan pemandangan alam yang ada di sekitarnya. Meskipun terlihat sangat indah dan menyenangkan, namun para pengunjung tetap harus waspada karena kolam renang alami ini dikenal sangat berbahaya. Deep Dive Dubai Rekor kolam renang terdalam di dunia saat ini dipegang oleh Deep Dive Dubai yang berlokasi di kota Dubai Uni Emirat Arab dan merupakan salah satu kolam yang cukup berbahaya di dunia. Deep Dive Dubai sendiri resmi dibuka untuk pariwisata pada tanggal 7 Juli 2021 yang lalu. Diketahui bahwa kedalaman Deep Dive Dubai cukup fantastis, yakni hingga 60 meter dan berhasil mengalahkan semua kolam terdalam di dunia. Selain itu, ukuran volume kolam renangnya juga mencapai kapasitas hingga 14 juta liter air atau setara dengan volume 6 kolam renang ukuran olimpiade. Deep Dive Dubai tidak sekedar kolam berisi air, namun fasilitas yang ditawarkan juga sangat luar biasa lengkap dan megah. Di kedalaman kolam ini, para pengunjung bisa menyaksikan bangunan-bangunan yang mempresentasikan sisa-sisa kota tenggelam yang hilang atau Atlantis. Selain itu, kolam renang ini juga memiliki fasilitas berupa apartemen, perpustakaan, restoran istimewa, hingga sebuah studio film bawah air. Terima kasih telah menonton!